Saya kan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres gitu. Kan kita enggak mengikuti semua hal. Masa sampai dari Sabang sampai Merauke kita enggak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya Presiden, enggak mungkin. Bismillah, Alhamdulillah, Asadu'ala ilaha illallah wa'adhaullah syarikallah, wa'asadu'ana Muhammad dan abduhu wa rasuluhu alati la nabi abadah, amabad. Yang saya hormati Menko, PMK, Kapolri, Gubernur Jawa Barat, Bupati, Cianjur. Yang saya hormati Romokya Yaji, Abah, Raut Bahar, Pakri, beserta para ulama dan Mubalek, Majlis Syariah, Pusat, dan Daerah. Yang saya hormati Ketua Umum PP Parmusi, Bapak Kiai Yaji, Dr. Andes Usama Hisham, beserta seluruh jajaran pengurus PP Parmusi. Yang saya hormati para da'i dan da'iah pelaksana Desa Madani Parmusi, Bapak-Ibu hadirin dengan undangan yang berbahagia. Kemarin saat Bapak Ketua Umum datang ke istana, beliau menyampaikan, Pak, mohon hadir di acara Jambore Nasional Desa Madani yang disenggarakan oleh Parmusi. Saya tanya, jauh enggak, Pak Ketua? Jauh enggak? Enggak, Pak, dekat, Pak, kira-kira satu jam. Ternyata tadi dua setengah jam. Tapi untuk Parmusi, dua setengah jam buat saya tidak ada masalah. Dan saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai atas terselenggaranya Jambore Nasional Da'i Desa Madani yang diikuti oleh ribuan da'i dan da'iah yang telah bekerja konkret ke desa-desa. Dan saya senang dengan program Desa Madani ini, karena kalau kita ingat dulu ada Abri masuk desa. Nah, sekarang da'i masuk desa, yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa. Ini Alhamdulillah. Karena pembangunan desa itu sangat penting, sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun kok hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar Rp539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air, Rp539 triliun. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai, kalau jalan tol itu hanya sudah sembilan tahun ini selesai 2040 kilometer. Tapi kalau jalan desa, sembilan tahun ini telah selesai 326.000 kilometer jalan desa. Ini enggak pernah ada yang hitung. Pak kok panjang sekali, Pak. Ya panjang, tapi itu setiap desa hanya berapa? Hanya lima kilo. Karena kita punya desa 74.800, kalau selesai 326.000 dibagi, hanya kira-kira 4 sampai lima kilo per desa, masih sangat pendek sekali itu. Kemudian jadi embung, 6.400 embung desa. Coba nanti, Bapak-Ibu sekalian yang ada di desa, para da'i, coba cek bener enggak angka-angka ini yang saya sampaikan. Ada jalan desa baru enggak? Ada embung enggak? Ada irigasi baru enggak? Kalau enggak berarti banyak yang korup di situ. Akan saya turunkan BPK, BPKP, cek. Kalau enggak ada, karena hampir setiap tahun itu kurang lebih 1 sampai 2 miliar dikirimkan ke desa-desa. Jadi kalau enggak jadi barang, kepala desa yang diciduk. Desa itu juga dibangun yang namanya pasar desa. Sudah jadi 14.000 pasar desa. Bapak-Ibu coba lihat, cek. Ada enggak barangnya yang namanya pasar desa? Kalau enggak ada, hati-hati kepala desanya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua Umum mengenai da'i masuk desa. Karena pembangunan fisik yang tadi saya sampaikan, jalan desa, jembatan desa, embung di desa, pasar di desa, itu tidak ada artinya kalau kita melupakan pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana. Khususnya yang berkaitan dengan karakter, khususnya yang berkaitan dengan budi pekerti, khususnya yang berkaitan dengan aklak. Kalau enggak ada ini, uang itu hilang. Hilang, karena kita ini jauh sekali, ngontrolnya akan sangat jauh, rentang dari Jakarta sampai desa di pelosok-pelosok itu enggak ngeceknya akan sangat sulit sekali. Sehingga sekali lagi apa yang sudah kita kirimkan ke desa ini dapat bermanfaat optimal bagi umat. Dan disinilah peran para da'i dan da'iah dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan karakter budi pekerti dan akhlak rakyat yang ada di desa-desa. Kemudian ini sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan, agar terus terjaga suasana yang damai, agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo? Silahkan. Mau milih Pak Anies? Silahkan. Mau milih Pak Ganjar? Silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Tidak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya tiga, masa minta menang semua? Jadi Pak, Bapak siapa tadi? Pak Irwansah. Pak Irwansah nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang, tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin baru saja dari benua Afrika datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika, itu konflik. sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Perang. Saat saya ke Afganistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan. Karena kita memiliki banyak sekali etnis, 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah 1.300 macamnya. Padahal di sana mungkin sepuluhnya dari yang kita miliki tidak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku etnis menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat penting sekali. Jangan sampai nanti tiga calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih... Jangan. Karena setiap lima tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukuah islamiyah kita, memperkokoh ukuah watoniyah kita, memperkokoh ukuah insaniah kita. Kerbangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warapun kopur. Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik. Kita urus lagi, Pak. Saya akan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres gitu. Kan kita enggak mengikuti semua hal. Masa sampai dari Sabang sampai Merauke, kita enggak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya Presiden, enggak mungkin. Negara ini negara gede sekali. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, sembilan jam lima belas menit. itu kalau dari London, itu bisa melewati tujuh, delapan negara, sampai di Istanbul, Turki. Sembilan jam lima belas menit. Ini negara sangat besar sekali, dengan keragaman juga yang sangat banyak dan kompleks. Jangan sampai masalah-masalah yang ada, setiap masalah yang ada di daerah, di daerah itu sudah ada wali kota, sudah otonomi, diberi otonomi, sudah ada gubernur, diberi otonomi. Jangan semuanya ditarik ke pusat. Mestinya dalam bekerja seperti itu. Assalamualaikum.